Intro Sudah sejak satu tahun terakhir, aktor sekaligus presenter Gading Martin tengah dibuat jatuh cinta dengan hobi fotografi. Bahkan karena kecintaannya pada dunia fotografi, suami dari Gisela Anastasia ini mulai mengkoleksi berbagai jenis kamera dengan merk berbeda. Namun yang menarik, Gading juga tak sungkan untuk mengeluarkan budget selangit sekitar ratusan juta rupiah demi sebuah kamera incarannya. Kamera ada lima, enam kali ya. Ada yang kamera film, analog, ada juga yang digital juga. Dua sih, biasanya cuma dua sih. Yang satu memang manual, lensanya manual. Yang satu memang lebih cepat nangkepnya. Karena biasanya kan motogampi, kalau anak kan susah disuruh diem kan, masih geraksin-geraksin. Jadi butuh yang autofocus cepat, tapi kalau buat yang lebih berkarya, saya pakai yang manual. Nah, ini pocket, ini buat lebih cepat aja sih. Ini asal. Meski memiliki hobi yang terbilang mahal, namun Gading mengaku beruntung mengingat istri tercintanya mendukung hobi barunya ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Gisel pun sempat menghadiahi Gading sebuah kamera yang juga terbilang cukup merogoh kocek hingga dalam. Lantas adakah perawatan khusus yang dilakukan Gading terhadap kamera-kamera koleksinya? Dia mendukung sih, karena menurut dia juga fotografinya positif gitu. Maksudnya bisa jadi penghasilan juga, bisa jadi kerjaan juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi waktu sengang, ngapain? Mau jalan sama teman, mau moto-moto? Oh ya, gak apa-apa, memang dia ngerti sih untungnya. Dan dia juga suka dipoto gitu. Senang memang, ya itu berarti kan istri saya mau support saya gitu. Cuman moto-moto model harus istri sendiri. Kebetulan tergantung cara nyimpannya aja. Dan kebetulan memang kalau misalnya, memang ada teman yang memang udah fotografer, memang dia jual beli, memang dia bisa servis, bisa apa segala-galanya. Jadi, ah udah gampang gitu. Sudah sejak satu tahun terakhir, aktor sekaligus presenter Gading Martin tengah dibuat jatuh cinta dengan hobi fotografi. Bahkan karena kecintaannya pada dunia fotografi, suami dari Gisela Anastasia ini mulai mengkoleksi berbagai jenis kamera dengan merek berbeda. Namun yang menarik, Gading juga tak sungkan untuk mengeluarkan budget selangit, sekitar ratusan juta rupiah demi sebuah kamera incarannya. Kamera ada lima, enam kali ya. Ada yang kamera film, analog, ada juga yang digital juga. Dua sih, biasanya cuma dua sih. Yang satu memang manual, lensanya manual. Yang satu memang lebih cepat nangkepnya. Karena biasanya kan moto GMP, kalau anak kan susah disuruh diem kan, masuk gerak sini-gerak sini. Jadi butuh yang autofocus cepat, tapi kalau buat yang lebih berkarya, saya pakai yang manual. Nah, ini pocket, ini buat lebih cepat aja sih. Meski memiliki hobi yang terbilang mahal, namun Gading mengaku beruntung mengingat istri tercintanya mendukung hobi barunya ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Gisela pun sempat menghadiahi Gading sebuah kamera yang juga terbilang cukup merogoh kocek hingga dalam. Lantas, adakah perawatan khusus yang dilakukan Gading terhadap kamera-kamera koleksinya? Dia mendukung sih, karena menurut dia juga fotografinya positif gitu. Maksudnya bisa jadi penghasilan juga, bisa jadi kerjaan juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi waktu senang, ngapain? Mau jalan sama teman, mau moto-moto, oh ya gak apa-apa, memang dia ngerti sih untungnya. Dan dia juga suka dipoto gitu. Senang memang, ya itu berarti kan istri saya mau support saya gitu. Cuman moto model harus istri sendiri. Kebetulan tergantung cara nyimpennya aja. Dan kebetulan memang kalau misalnya, memang ada teman yang memang udah fotografer, memang dia jual beli, memang dia bisa servis, bisa apa segala-segala. Jadi, ah udah gampang. Sudah sejak satu tahun terakhir, aktor sekaligus presenter Gading Martin tengah dibuat jatuh cinta dengan hobi fotografi. Bahkan karena kecintaannya pada dunia fotografi, suami dari Gisela Anastasia ini mulai mengkoleksi berbagai jenis kamera dengan merek berbeda. Namun yang menarik, Gading juga tak sungkan untuk mengeluarkan budget selangit, sekitar ratusan juta rupiah demi sebuah kamera incarannya. Kamera ada lima, enam kali ya. Ada yang kamera film, analog, ada juga yang digital juga. Dua sih, biasanya cuma dua sih. Yang satu memang manual, lensanya manual. Yang satu memang lebih cepat nangkepnya. Karena biasa kan moto GMP, kalau anak kan susah disuruh diem kan, masih gerak sini-gerak sini. Jadi butuh yang autofocus cepat, tapi kalau buat yang lebih berkarya, saya pakai yang manual. Nah, ini pocket, ini buat lebih cepat aja sih. Meski memiliki hobi yang terbilang mahal, namun Gading mengaku beruntung mengingat istri tercintanya mendukung hobi barunya ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Gisela pun sempat menghadiahi Gading sebuah kamera yang juga terbilang cukup merogoh kocek hingga dalam. Lantas adakah perawatan khusus yang dilakukan Gading terhadap kamera-kamera koleksinya? Dia mendukung sih, karena menurut dia juga fotografinya positif gitu. Maksudnya bisa jadi penghasilan juga, bisa jadi kerjaan juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi waktu sengang, ngapain? Mau jalan sama teman, mau moto-moto, oh ya, gak apa-apa. Memang dia ngerti sih untungnya. Dan dia juga suka dipoto gitu. Senang memang. Ya itu berarti kan istri saya mau support saya gitu. Cuman moto model harus istri sendiri. Kebetulan tergantung cara nyimpennya aja. Dan kebetulan memang kalau misalnya memang ada teman yang memang udah fotografer, memang dia jual-beli, memang dia bisa servis, bisa apa segala-segala. Jadi, ah udah gampang. Satu memang lebih cepat nangkepnya. Karena biasanya kan moto GMP, kalau anak kan susah disuruh diem kan, masuk gerak sini-gerak sini. Jadi butuh yang auto-fokus cepat, tapi kalau buat yang lebih berkarya, saya pakai yang manual. Nah, ini pocket, ini buat lebih cepat aja sih. Meski memiliki hobi yang terbilang mahal, namun Gading mengaku beruntung mengingat istri tercintanya mendukung hobi barunya ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Gisel pun sempat menghadiahi Gading sebuah kamera yang juga terbilang cukup merogoh kocek hingga dalam. Lantas adakah perawatan khusus yang dilakukan Gading terhadap kamera-kamera koleksinya? Dia mendukung sih, karena menurut dia juga fotografi ini positif gitu. Maksudnya bisa jadi penghasilan juga, bisa jadi kerjaan juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi waktu senang, ngapain? Mau jalan sama teman, mau moto-moto? Oh ya, gak apa-apa, memang dia ngerti sih untungnya. Dan dia juga suka dipoto gitu. Senang memang. Ya itu berarti kan istri saya mau support saya gitu. Cuman moto model harus istri sendiri. Kebetulan tergantung cara nyimpannya aja, dan kebetulan memang kalau misalnya, memang ada teman yang memang udah fotografer, memang dia jual beli, memang dia bisa servis, bisa apa segala-segala. Jadi, ah udah gampang gitu. Ya itu adalah koleksi dari Gading, yang dimana sekarang ini suka sekali dengan fotografi. Tapi kayaknya sekarang kalau kamera ya pemirsa, wajib banget dibawa kemana-mana ya. Karena semua orang selalu bawa kamera, karena apapun yang terjadi, langsung foto, langsung posting. Terus fotonya kece. Ha ha, itulah tadi ya. Dan untuk Haikal mungkin bisa minta untuk pemotretan atau foto pre-weddingnya dengan Gading juga bisa. Kita doakan aja, semoga semuanya lancar, bisa dapat tempatnya sesuai dengan konsepnya, bisa outdoor dan sebagainya ya. Dan sekali lagi, selamat buat Haikal dan juga Tantri. Nah, selanjutnya ini akan ada Gracia Inri, yang katanya baru pulang berlibur dengan sang ibunda. Tapi begitu pulang dari berliburan, karena tanpa suami, akhirnya gonjang-ganjing rumah tangganya kembali terdengar. Kita akan mendengar klarifikasi dari Gracia Inri. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Insight Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!